Intro Halo Yoters, ada yang udah nonton serial Squid Game belum? Udah tau belum, serial Korea yang lagi hit sebanyak ini menduduki peringkat nomor 1 di Netflix Amerika Serikat dan menempati peringkat teratas di 14 negara, salah satunya Indonesia. Bahkan skor Squid Game mengalahkan serial Money Heist yang menjadi salah satu serial populer di Netflix. Walaupun bergenre thriller, tapi kamu udah tau belum, kalau serial ini bukan tentang bunuh-bunuhan aja lho? Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari serial ini. Ada apa aja? Langsung aja kita bahas di Udah Tau Belum. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. 1. Money Management Semua pemain dalam game ini punya kesamaan, yaitu masalah keuangan. Khususnya toko utama, Xiong Gi Hun, yang punya banyak hutang karena kebiasaan berjudi. Lalu ada juga toko Chosong Wo, yang punya hutang sampai 6 miliar won. Dari serial ini kita belajar penting money management. Karena sejatinya, money management itu bukan tentang banyaknya uang yang kita hasilkan, tapi tentang bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita. 2. Menyusun Strategi Setiap game yang dimainkan memerlukan strategi untuk menaklukannya. Kita bisa belajar dari toko Chosong Wo, yang pintar dalam membuat strategi. Toko ini selalu melakukan pengamatan mendalam sebelum menyusun strategi. Ia juga taktis dalam memutuskan sesuatu. Sama seperti hidup, kita juga harus bisa menyusun strategi, entah untuk karir atau mencapai tujuan hidup kita. 3. Jangan Percaya Sama Semua Orang Dari serial ini kita juga belajar untuk berhati-hati dengan orang lain. Mungkin keliatannya orang tersebut bisa dipercaya, tapi kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Dalam hidup, kita juga harus menyaring mana orang yang bisa kita percaya dan mana yang nggak. Ini relate banget sama hidup kita. Ingat ya, berbuat baik emang nggak boleh pilih-pilih, tapi kalau berteman harus pilih-pilih. 4. Kebahagiaan Bukan Dari Materi Yang Kita Miliki Di episode terakhir kita akan tahu alasan dibalik adanya game tersebut. Dari situ kita belajar kalau uang nggak bisa menjamin kebahagiaan. Rasa bahagia datang dari rasa syukur, baik dari yang kita miliki maupun tidak dimiliki. Ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dan yang memiliki terlalu banyak uang. Hidup tak menyenangkan bagi mereka. Jika kau punya terlalu banyak uang, apapun yang kau beli, makanan, atau minuman akan membursankan pada akhirnya, kata Ohinam. 5. Berbakti Pada Orang Tua Pelajaran hidup selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Kita bisa lihat kehidupan Song Gi-hun. Toko utama dalam serial ini digambarkan sebagai duda anak satu yang pengangguran. Ia punya satu orang puteri yang tinggal dengan mantan istrinya. Untuk hidup sehari-hari, ia juga masih numpang dengan ibunya yang penjual sayur keliling. Song Gi-hun juga memiliki sifat yang buruk. Ia sering mengambil uang ibunya di ATM untuk berjudi. Bahkan saking gak ada ahlaknya, Song Gi-hun mencairkan asuransi ibunya. Hingga akhir hayat ibunya, Song Gi-hun hanya bisa menyesal karena belum bisa membahagiakan orang tuanya. Dari sini kita belajar, waktu gak bisa diputar ulang. Mumpung orang tua kita masih ada, yuk bahagiakanlah mereka. 6. Perjuangan Para pemain di game ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenangkan uang 45,6 miliar bond. Mereka semua berjuang untuk tetap hidup dengan memainkan semua permainan. Semua itu mereka lakukan untuk keluarga mereka. Contoh Toko Ali, seorang imigran dari Pakistan yang berjuang untuk istri dan anaknya. Lalu ada Kang Sebyok, warga Korea Utara yang berjuang supaya bisa membeli rumah yang layak untuk tinggal bersama adiknya yang sedang dititipkan di Pantil Asuhan dan membawa ibunya yang tinggal di Korea Utara untuk bisa tinggal di Korea Selatan. Dari sini kita belajar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita gak bisa diem aja nih, ada usaha, kerja keras, bahkan air mata demi sebuah perjuangan. 7. Berani mengambil resiko Di film ini, semua pemain harus berani mengambil resiko. Mereka bermain tanpa mengetahui apa yang akan mereka mainkan. Bahkan mereka harus mengambil resiko kehilangan nyawa mereka. Sama halnya dengan hidup, kita selalu dihadapkan oleh pilihan dan setiap pilihan tentu aja ada resikonya. Pertanyaannya, apa kamu mau menyerah gitu aja? Atau terus bergerak meski ada resiko yang besar yang akan kamu tanggung? Itu dia Yoters, pelajaran yang bisa kita petik dari serial ini. Hayo, kalau kamu punya kartu ini, apa yang akan kamu lakuin? Yuk, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.